wah ini kia ini pun dugi ini Gus Makmun ini sepupu kulo jatahnya kan ini wosing berangkatan mereka Gus Kausar tapi Gus Kausar ini ahli ngeprank ahli ngeprank pun korbannya kulo kali Gus Makmun ini pun bulat balik dari korban ngeprank 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 kitab hikam kitab yang sangat susah, sangat berat kagem santri-santri maupun malih kagem masyarakat awam tapi dengan ngeprank ngeprank paham insyaallah angsal barokai barokai ini itu penting Bu, kadang-kadang saat ini sangat manfaatakan, sangat mahami tapi mugi-mugi lantaran ngau sedalu ini makai benjing-benjing dipunparingi anak putu-putu sing ahli ngaji ini ahli ngaji itu 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 ini 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 pendatang tapi malih kaya dilurah ini padahal itu itu sakit itu 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 makanya dengan ampun ragu ampun yakin mondok ni anak minter ni anak dalam rangka untuk iso ngaji Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim minggu réal'al'quam Al-Fatiha Fatiha gettin Allah � a'udhu si ried vi إ yang berpira-pira zikirannya kaum wahum utawi kaum iku al-majdubuna berpira-pira wongkang dendarek berpira-pira wongkang jahab al-muraduna yang dend karapake sopamajdubun dan terus enten tiang ini sing modele ini ku kalau Allah Ta'ala diponparingin nuriin baru kemudian melakukan amaliyah-amaliyah yang kangsai melakukan zikir datang meriki dipondawakan ngoten nah tiang modele ngoten ini namanya mas dhubun coro wong malang ngareni apa mas dhubun ini ku lho sanes apa ini oke senganeh-aneh lho pak nyeleneh oke jadi tiang-tiang yang diponpilih kali Allah Ta'ala terus diponparingin nuriin baru ngelampai amaliyah-amaliyah rupiah zikir dan lain-lainnya yang nanti saya mau dilengotan ini tapi ini namanya muradun mas dhubun al muradun orang yang memang dipilih digendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dekat dengan Allah sehingga melakukan kebaikan-kebaikan gampil falamma wajahadhum mongkos semangsane ngadebi ing kaum opo'al anwaru pira-pira nurhasolat mongkoh hasil minhum saking kaum opo'al adhgaru pira-pira zikiran biladakalufin kelawan tanpa ngudi-ngudi walata'amulin lan kelawan tanpa ngudi-ngudi nglakoni balbisuhulatin balik kelawan gampang wajahadhin lan enteng tiang modelnya teniki nglakoni nopo mawan sing bentui amaliyah ingkang saya mesti gampang mesti enteng jadi gak ngoyo enten malih semodelnya teniki wakumun lan kaum nengit lan iku saking nas utawi kaum tas bikukang dingini opo'al karuhum pira-pira zikirani kaum dingini anwarahum ingpira-pira nure kaum wahum utawi kaum iku al-muriduna pira-pira wongkang ngarpake tumak marang Allah asalikuna turkang ngambah wajalika utawi mengkono-mengkono sabku sabkul al-karni iku li'anna sya'nahum korona saat temenei tingkai muridun muridun barakni iku al-mujahadatu nemen-nemeni wal-mukabad datulan ngelakoni kangelan ngelakoni rekoso kayaktu namungkonekani sopo muridun ngedan bil-adgari ing pira-pira zikiran fiha li takallufin in dalam tingkah ngudi-ngudi minhum saking muridun watakamulim lan-mudi ngudi amal tujuannya apa liahsul terapun hasil biha kelawan adkar apa al-anwaru pira-pira nur itu yang mudah normal normal mau itu ya mondok ya ngaji tujuannya bencedek kalau Allah ta'ala ben itu nur saking Allah ta'ala ini namanya murid muridin orang-orang yang memang menghendaki untuk dekat dengan Allah orang-orang yang berusaha dekat dengan Allah dan yang seperti ini ini berat kalau ini apa-apa itu tantangannya gede beneran beneran kalau murid tapi murid 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 ini dikersak kalau Allah ta'ala ini murid memang berusaha untuk dekat dengan Allah subhanahu ta'ala kalau yang tadi memang dari lahir itu sudah dikendaki kalau Allah subhanahu ta'ala untuk dekat pun dipilih jadi bapak ibu ini ini awal yang murid itu ya tenangan tidak sampai itu makan turu makan turu ngumpul ibu juni ini itu mesti murid itu mesti murid malah kadang-kadang tidak gelap berat jadi mesti enak takal lufe kalau awaluna mongko utawi pira-pira wongkang awal iku wasolu tummekos sopa awalun bikar mati lahi kelawan kamulyani Allah ta'ala halim mulur sopa Allah tummeko ila ta'at lahi marang ibadah Allah lah le' le' wow maslubun atau muradun ini dengan rahmatnya Allah dengan karamahnya Allah kamulyani Allah dia beribadah dengan beribadah kepada Allah pengen cedek ya gampang memang sudah dipilih sudah diberi fasilitas oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa yasdukulan meneri alaihim ingatase awalun opokawlu ta'ala dawi Allah ta'ala yahtassu birahmatihi may yasya yahtassu netantani sopa Allah birahmatihi kelawan rahmatihi Allah man ing wong yasya ukan resa sopa Allah memang ini ditentukan oleh Allah siapa yang dipilih itu adalah ganda Allah jadi mungkin gampil sangat berat yang ini karena ini murni pilihan Allah subhanahu wa ta'ala walakhiruna utawi pira-pira wongkang akhir iku wasolu tumekosopo akhirun bito'atillahi kelawan ibadah ing Allah tumekok ila karamatillahi marang kamuliyani Allah benten sing mondok ni ku sing murid ni ku dia beribadah dia to'ah kepada Allah beribadah kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan karamatillah le wau karena karamahnya Allah dia melakukan ibadah dibalik sangat berbeda sangat berbeda jadi dia mengaku jahadab jahadab jelas tidak beres soalnya orang jahadab ini mengetok seperti Allah terus beripon jahadab sembahyang terus beripon mungkin jahadab fina lanah diannahum subulana waladzina utawiyum akeh jahadukang menemani alladzin finaing dalam kita ikulanah diannahum yakini bakal nuduhaki temen ingsun ing alladzin subulana ing bera-bera dalam ingsun alayyata tumma zakaro nulin nutur muallif ibaratan ukhral libayani halil farikoi ini krono mertela ake ing tingkai pontoloro bikau lihi kelawan dawe muallif zakirun zakaro liastani rokolbuh wadzakirun istana rokolbuhu fakana zakirun zakirun iku sakik nas utawi wongkang zikir zakaro kang zikir kang nutur sopo zakir liastani roderapun padang opokolbuhu atini zakir wahuwa utawi zakir iku asal iku arat wongkang ngambah dipun enten ibarat lintu yang kang bahasakan enek wong zikir sing tujuannya dalam rangka untuk madang niati jadi atini durung padang pak zikir disik tujuannya ben atini padang nikunamini murid nikunamini salik itu adalah orang yang berusaha untuk dekat dengan Allah wadzakirun lan wongkang zikir istana rokan wos padang opokolbuhu atini zakir fakana mongko ono zakir oto fakana mongko mesti ono sopo zakir iku zakiran wongkang zikir enten tiang sing model wau jadi atini wos padang disi le atini padang ini kucang kempen pun mesti mungkin pasti dia akan menjadi orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa utawi zakir ingkang parak niki iku al majlubu aran wongkang jadab wongkang dentari Allah subhanahu wa ta'ala wadzikru mongko utawi zikir lahu keduhini zakir ingkang parak niki iku kan nafasi ambekan atobi iu kang atobi i kang bongso watak apa nafas bal as halu balik luwe gampang ya bal as halu balik luwe gampang kagem tiang jadab yang memang dipilih kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan asma Allah zikir itu hal yang sangat mudah kaya wong ambekan lupa dan dengan ambekan kan gak ngoyo pak turu ya ambekan nyapo ya ambekan seperti dunung waya leren ya panggah ambekan jendengan karut apa bongso ya panggah ambekan nah zikir itu merapati yang matse ini kadas ambekan bahkan diibaratkan lebih mudah dari sekedar ambekan bayang no terus awakmu ngaku-ngaku jadi wong yang jadab gendeng bongso jendengan oh ini kitab gede lho pak kitab angel lho pak ini seng ngarangi waliullah pak sesemberono pak oke ini ku seng pas dhub yang kan zikir atini padang disi mari wono lambene mesti obaye dalam rangka untuk menyebutkan asma Allah subhanahu wa ta'ala bihilah fil awwali berbeda ini zakir kang awal watakot dhamma lan wuzda didingin opo annas salika saktamene wongkang ngambah maring Allah iku atammu lueh sampurno salik minal majzubi tunimbang wongkang jadab tapi jendengan keda faham bahwa santri sing usaha dekat dengan Allah itu jauh lebih baik jauh lebih besempurna daripada majzub ojo wah anak kiai jadab itu sebenarnya padahal anak kiai memang terus berusaha untuk dengar dengan Allah malah gak tahu mbak sohani gitu ini aku lagu newang daerah ini iya pun positif ini dipendahukan bahwa as salik ini aku atammu minal majzub masalahnya apa kok di dawuh ini bahwa as salik wongseng normal kiai normal ini aku jauh lebih baik jauh lebih sempurna daripada al-majzub alasannya pun liannal awwala kronosak temani wongkang awal iku arafa ngawarui awal muratipun salik awal muniko torikon ing dalan tawassolakang tumeko amrih tumeko sapa awal biha kelawan torik tumeko ilallah himarang allahu wana lahulan mekenani ing awal fiha ing dalem torik apa yaitu ta'abi kato kekangelan wal masyakotilan masyakot kalau santri kiai sing berangkat tekon nyantri akhirnya cedek Allah ta'ala ini aku panjang yang melakoni barang-barang sing abad pak melalui proses yang sangat berat sehingga dia dekat dengan Allah lewong jadabkan tidak semuanya seperti itu wahala wahala utawi iki annas salik atammu minal majdub iku binaan koronajenengaki ala annal majduba ingat saat temani wongkang dentari iku latori koronodalan iku lahu kedua ini masyadub wahuwa utawi amrul hak iku kadhalika kaya mengguno-mengguno annal majdub la tarikwa lahu binnis nge binnis batik kelawan dennis batake li aglabil majadibi marang luweh kaprai pira-pira wongkang jadab wa illa lamun ora akulu bin nisbah li aglabil majadib faba'duhum ya mongkau orasah faba'duhum mongkau ora wa illa lamun ora akulu bin nisbah li aglabil majadib mongkau rasah faba'duhum korona utawi setengah majadib iku lahu iku kedeni ba'du tarikun utawi dalan tawadha kang nglempit inktarik apa inayatullahi pitulungi allah ta'al halimu luru sopoh allah lahu marang ba'dihim pasal laka mongkau ngambah sopoh ba'du inktarik musri'an hali wongkang agi agi hali wongkang cepat ilallahi marang allah ajil hali wongkang gg kamamar tapi ini wongkang diponisbatakan bahwasannya salik ini langkung saya itu bang al-majdub ini hanya melihat agelapnya saja belum meraih kejadian memang kata-kata itu yang majadub ini mongkau nanti melewati proses berusaha untuk dekat dengan Allah tapi sebagian majadub menikah ini ngalami tapi prosesnya cepat nyantri 15 tahun langsung bisa waduk karena Allah ta'ala yang dipermasalahkan disini yang dibandingkan disini adalah majadub tidak tahu mengalami proses sama sekali untuk berusaha dekat dengan Allah memang langsung ditarik tingkatan yang tertinggi model ini melalui proses dari awal yang perlu nyantri nyantri barang tapi kalau Allah s.a.t.a. kesempatan golek tapi dicepet ini benar malam beda lagi termasuk kategori salik min wajhin kategori masjid min wajhin akhir akhir adhan wain nama fatah falam tafudhu mongkak rapot ing ba'dihim apa at torik udhalan wain nama fatah anbes nepot ing ba'di apa mata ibuha apa mata ibuha piro-piro kangellane torik watulu amadihalan suwene mangsa torik masjid sifatnya menggur dikai prioritas dipersingkat jadi tetap melewati melewati proses yang sama seperti halnya santri cuma diperi beberapa keringanan kalau santri butuh 15 tahun dmkgur 5 tahun itu hilangkan buatan prosesnya tapi hilangkan kangellane santri biasa kangellane 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 kutobahkan gak kangellane tapi bahwa dia ikhtiar berusaha untuk dekat dengan Allah tetap dia lakukan 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 jami'an bikaulihi kelawan dawe mu'allif makana zahiru zikrin ay zikrun zahirun illa anbatini syuhudin wafikrin makana ora tinemu apa zahiru zikrin zikrkan zahir ay zikrun zahirun ora bakal tinemu illa anbatini syuhudin angin sa'uset atau angin saking peningalkan samar wafikrin lan mikir kang samar ay illa an syuhudin angin saking ningalilil maula marang gusti batinan kelawan ningalikang batin wafikrin lan saking mikir fihi ing dalem al maula fakulun mengkutawi saban-saben swiji minal majlubi wassaliki ikulam yadhkur ora bakal, ora zikir sopok kulin zahirun kelawan zikrkan zahir illa ba'da musyahadatir rabbi angin dalem sa'uset ningali ing pengeran batinan ing dalem atau kelawan ningalikang batin wafikrin lan mikir-mikir fihi ing dalem rob jadi jenengan kedah perso bahwa zikr yang jenengan lakukan zikr zuhir lambini jenengan muni Allah 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 ini ini bakal mawujud kecuali panjenengan sampun dipon paringi perso kali Allah ta'ala tentang keagungannya Allah jadi ini ngatimu itu sajiannya perso akan Allah subhanahu wa ta'ala ini ngatini panjenengan rata panjenengan ini bakal sagat muni Allah 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 bakal sagat muni kecuali atini panjenengan sampun zikr rin kecuali atini panjenengan sampun mersanir akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala wa ingkana senajanto ono sopo al majhubu iku yudiriku nemu sopo al majhub zalika emangkono mengkono musyahadah wassaliku lan ono sopo wangkang ngambah iku kotla yudiriku terkadang orang nemu sopo salik ingzalik lihiladhi basyariyat iku krono bangeti utawa krono wadai sifat kamanang sani salik walam yafkut mongko ora kelangan sopo salik an nur as sabiko bilkull liyati kelawan bapar pisan wa illa lamun oram yafkut bian faqoda an nur as sabiko lama am kanam mongko yaktini oram mungkin minhusa keng salik opo al-zikru zikiran sekalipun masing-masing daripada masjidup kali salik ini benten tetap perbedaan pun masjidup ini mesti saget perso datang Allah subhanahu wa ta'ala tapi salik kurung mesti salik dari tentu kadang-kadang salik ini panjang gleor pak salik santri ini santri ini zikr kadang-kadang memang apa hati gleor bukan kok semrat tapi keraus bahwa piambain sampun perso datang Allah ta'ala piambain keraus katanya zikr saja celak kali Allah subhanahu wa ta'ala tapi jendengan betul sakit merawasakan tapi lihat yang masjidup begitu lafat lambene zikr ini langsung tahu bahwa Allah ta'ala ini maha agung maha isa ini masjidup tapi yang normal normal kayak awak dewi kadang-kadang dalam satu momentum kita tidak merasakan karena ini basyariah ini teman-teman sudah didingin apa koulhudawe muallif laulawaridun magana wirdun laulawaridun diparil lamun ora no utawi nur kang tumeko iku mawujud magana mongko ora dinemu apa wirdun amalan kang ajak le awak dewi ini mboten gadah nur yang wanten hati niyawa dewi mboten mungkin panjendengan sakit mudadah mboten mungkin panjendengan sakit ngelampai sholat-sholat haluh misalnya ngotone utawi ngelampai amaliyah amaliyah yang kang sah mboten mungkin jadi njendengan mesti gadah walau lalu lalu tajalli diparil lamun orang utawi pengedangi Allah iku mawujud lam yumkin mongko orang mungkin apa at tahalli gawe pepaes le awak dewi gak diruhni karo Allah ta'ala gak mungkin awak dewi pengen api betul mungkin betul mungkin pasti kita sudah di hati kita sudah dikasih tahu tentang keagungan Allah atau minimal hati awak dewi sengerti akan keagungan Allah wal muradu utawikan dan karepake bidzikri kelawan dhikr hunain dalam kambik kene panggunan iku sairul akmali sekirene piro-piro amal adzohirotik yang bertero akmal wa'abbarola nabbirakimu sonnef bihi kelawan dhikr anhasaking sairil akmal lian nahu korona sahtamani dhikr iku ruhu ha iku ruhu ruhu akmal kualishtimaliha mesti ngotin iku lantronom mengkune akmal atau sairil akmal bensamik alih lintu lintune mengkualihi ingatase dhikr ngotin nampun pakullun mongkau utawi saban-saban swiji minasyuhudi saking ningali ing Allah wal fikri dan mikir mikir iku yarji bali apa kulin lil majhubi marang wongkang dan tarik wassalik marang wongkang ngambah dalan wayah tamilu lan memper apa ruju awali bali perkorok awal lil awali marang wongkang awal syuhud nikub bang sule dateng majhub wassani lan perkorokang nomor loro fikr bali lisani marang perkorokang nomor loro yang dimunika assalik dimana tumma bayyana nuli mertela akimu sonnef dalikal makna yang mengkono mengkono makna bikaulihi kelawan dawi musonnef ashadaka ayta jalla likolbika enak titik ini pun semoga ini panjang banget saya penting jendengan kedah perso bahwa panjendengan kedah pede zikr panjendengan sakit zikr ini sakjane panjendengan pun mulai mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mungkin panjendengan sakit zikiran sakit ngelampai ibadah ibadah kanti sampurno tanpa didahului oleh pengetahuan panjendengan akan Allah ta'ala dan mesti panjendengan samun persorien akan keagungan Allah sehingga panjendengan ngelampai barang-barang positif kata loh pak manfaatnya zikr ini kata sangat jendengan kedah perso bahwa zikiran ini kocok kata pak sakit tahmid ini kudhikr solawat yang bisa anggap zikiran istighfar ini kuyo zikiran dengan kata istighfar saya itu awal Dewi ini mengekalkan istighfar ini konten beberapa hal yang bisa kita hindari atau bisa kita dapatkan contohnya kados beberapa faedahnya istighfar ini sabab limau firat dhunub jendengan ngelampai istighfar ini sakit nutupi sedoyo doso-doso panjendengan sakit ngilangakan doso-doso panjendengan dan dengan istighfar maka Allah ta'ala bakal ngapura doso-doso panjendengan jadi jadi saya lalui mari sholat langsung kelingan sawah panen langsung melalui di sawah ampun ampun langsung melalui di sawah awal Dewi lungguh disik limang menit sepuluh menit dalam rangka zikiran ngelabuk tahmid tahlil istighfar kata manfaat istighfar ini 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 juga ini 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 Gus Makmun ini sepupu kula jatahkan ini berangkat mereka Gus Kausar tapi Gus Kausar ini ahli ngeprank ahli ngeprank pun korbannya kula kule Gus Makmun ini pun bolak balik dari korban itu yang penting awal Dewi semangat ngaji kenapa ini istighfar sabab limau firatil zunub malih daf'il uqubah oke dan dengan istighfar ini aman pak gak bakal anak bilai-bilai yang muduk ini desa meriki lamun anak yang desa pak fadil pokoknya kan istighfar loh tapi sampai kalah desa pak fadil sampai kalah makanya disa dengan kena masalah desa pak fadil gak mungkin Allah Ta'ala ini nakzib awal posisinya terus istighfar jadi ini daf'il uqubah nolak bencana malih sabab litafrijil humum wajal bil erzak jadi istighfar ini sakit ngilang keperhatian panjendengan jendengan susah penggawaian gak jelas utang ngekeh wayah apa ini buka giling buka giling tebu ternyata malah gak endwe sawah kan ya susah beripun dilewati tebu tapi duduk wedewe gergetan dalam rangka menghilangkan niku wedewe ngekeh istighfar kalau nabi man lazimal istighfar jendengan istighfar insyaallah manggai sedaya permasalahan panjendengan dipun icali kalih Allah subhanahu wa ta'ala malih istighfar ini sabab linuzul luhais jendengan istighfar ini kan ini pun jendengan jendengan malang ini mesti ini itu 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 padahal Gus makmun itu istighfar karena itu jelas itu ikhlas oke makanya lillahi ta'ala itu penting untuk semua istighfar tapi tidak ditutupi hati ditutupi hati tidak kita rampi Allah subhanahu ditompom mesti pak udang itu tidak akan mencari ini kalau ini musim udang tapi malah tidak mencari udang susah banget dipen paringi bondo sing akeh wal banin anaknya akeh tidak anak ojo orang yang dukun orang yang dukun di malah iso-iso awakmu dicabuli tenan ampun orang yang dukun ikhtiar mawan istighfar istighfar seorang orang yang mau ngerti dokter saya ini tapi bahwa seorang dewa ingin alternatif orang yang di istighfar dengan istighfar dengan istighfar dipun paringi rezeki yang katah dipun paringi anak yang katah imdat bil amwal wal banin istighfar robbakum innahu kan ghoffaro yursilis sama alaikum midroro yursilis sama alaikum midroro dipun paringi jawa wayum ditkum bi'am wali wabanin anak anak art yang kata jadi tidak dua anak dengan istighfar pun enak pun sementing awa dewi kudum biasa ngekeh zikr karena babakan saiki ngaji babakan zikr pun ikum mawan yang sakit kuat terakan makin dipun terasakan kali ini kusma mun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana wa habibina muhammad wa idiluril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du falahawla wa la quwata illa billahil qawiyil madin korokiyai ingkang rawuh akhinal karim kusfahim royani sesepuh imab ingkang rawuh korohadirin hadirat desanapun ini pak asmani jati sari kecamatan tajinan ngatain ini mungkin-mungkin setoyotipun barengi berkah hal ya Allah subhanahu wa ta'ala kulo razi menyesal pak wau jumatannya apa kulo mampir tengdalemi ibu kulo ni malih kepanggih kuskaw sar kuswahim terus ngkau ayah ngajin yang malang saman singgudal ngaji apa kerantan ngajin yang imab ini mungkin sakit ditolak ini cara pengajian biasa kalo muntin burun ngaji alumni lah ini mesti terus gadah laku pokoknya ini saman gak budal gak si doi ngaji ini ya muntin apa-apa muki-muki barokah memang ngajin yang dilampai berat mohon maaf ini muntin apa jawi pak jawi aman ini berat ngaji ini aku yang dilampai dilakoni berat orang wajah ya muntin apa muntin apa muntin apa apa yang muntin apa tidak apa yang muntin apa Karena dulu Tumpaan ini Untuk jarang Bihol Berarti Tumpaan yang paling rendah Akhirnya Nabi ngajak Abdullah bin Abbas Setelah Tindak-tindak Dawa Dawa ingetan Abdullah bin Abbas Ikhfadillah Yahfadzka Ikhfadillah Tajidhu amamak Ta'arraf ilallahi firroho Ya'arifka fis syidda Ikhfadillah Yahfadzka Pertama Sambil Jogo gusi Allah Maka Allah akan jogo bandingan Artinya kita Jogo Ngelampai Perintah Nebi Larangan Menjawi Larangan Solat Solatnya ngajak Solat ini ku enteng pak Tapi istiqomah ini ku abad Lalu sama Salat ini ku enteng Tapi Istiqomah ini ku abad Menjauhi maksiat Kita Kita Wonton Singteng Meriki ini Sedino Gak tau Maksiat Gak tau Ngerasani Bless Ngerasani Sedino Gak Ngerasani Bless Padahal jelas Ikhfadzillah Yahfadzka Nek Kita Jogo Gusi Allah Maka Allah akan menjaga kita Nomor kali Ikhfadzillah Tajidhu Amamak Jogon Gusi Allah Maka Allah akan ada Di depanmu Maksudnya Peribun Nek kita Jogo Gusi Allah Nyuun Nopo Nopo Mesti Katah Di paring ini Kali Gusi Wessor Apatah Jogo Domo Sepisan Gak Di kabel Terus Ya Allah Apa salah saya Akeh Dul Salahmu Kok Teko Mungkin Nopo Tengok Awalnya Dua ini Gua Dungo Orada Di kabel Nih Wess Ya Allah Apa salah saya Terus Gampang Baper Jangan Semra Baper Baper Niku Mutungan Tengok Tengok Puri Gampang Puri Nek Gak Penak Ngumur Sulaw Tapi Penak Lali Karukan Cancani Nek Carowong Kediri Pak Niku Nek Pas Gak Penak Langsung KB DWA Info Info Niku DWA Udah tau Balas Wonten Namrima Niku Oh Cukatah Curhat Lekatah Niku Tapi Wajar Panjian Inna Insana Kuliqo Halu'a Iza Masah Sharru Wa Iza Masah Al Khairu Manu'a Illal Musallin Alladhinahum Ala Solatihim Da'imun Walladhinah Fi Ambalihim Hakkum Ma'lumun Lissa'ili Wal Mahrum Ya Panjian Menungsan Kuliqo Halu'a Diciptakan Halu'a Nek Carowong Kondok Fa'ulun Niku Sesuatu Yang Bermakna Mubalaguh Pol Hala'e Hala'e Niku Nek Tafsir Shiddatul Khirsi Kilatus Sobri Cerakahnya Banyak Sabarnya Sedih Sedikit Nek Pas Regone Tebu Mandab Langsung Gak Status Gusti Allah Mbutin Sari Wala'a Pas Gak Pena Status Gak Teng Pak Pokoknya Nek Uwong Gak Status Gusti Allah Mbutin Sari Mesti Wipas Gak Pena Tebune Wis Neng Pokokan Gak Ditimbang Timbang Utawa Wis Antri Tapi Didisi Wong Liyong Innal Insana Kuliku Hal Dua ayat Berikutnya Lebih Kepada Nafsiri Haluan Neng Neng Gak Gak Pena Agah Nger Sula Nih Tapi Neng Pena Waiza Masahul Khairu Manu'a Coroh Merki Ngegembanyu Orah Temerki Enten Bacan Pak Istilah Seperti Itu Oke Waiza Masahul Khairu Manu'a Illal Musallim Kecuali Wong Singpan Jogoh Sholat Makanya Kulua Matur Sholat Niku Enteng Tapi Istiqomah Niku Abad Oke Wah Berat Padahal Wong Nek Sagen Jagi Sholat Skeco Makanya Setiap Acara Masjid Niki Kulua Dua Satu Nikmati Gusi Allah Sing Paling Api Niku Ketika Kita Diparing Ditektir Gelem Ngelampai Sholat Niki Kedah Kita Supuri Pak Katah Uang Cedek Karugiyai Tapi Sholat Kelenderan Antena Pembedan Katah Kulua Niku Gara Koncol Hampir Dua Belan Sekali Makan Bareng Koncol SMA Dua Duanya Satu Kelas Karena Satu Satunya Koncol Satu Kelas Yang Akhir Menikah Pasangan Niki Suwai Pak Setiap Konsumsi Dia Pasti Sering Yang menanggung Konsumsi Dia Tapi Perkara Sholat Ya Panggah Ora Ya Ini Ibadah Niku Terutama Sekali Lagi Nikmat Yang paling Gede Paling Ghusus Yang paling Gede Niku Nawa Ditektir Gelam Ghusus Dalam hal Ini Gelam Sholat Ma Utia Abdun Fihadhi Dunya Khairan Lahu Min Ayyuk Zanalah Firok Ataini Yusallihima Ma Utia Abdun Fihadhi Dunya Khairan Lahu Min Ayyuk Zanalah Firok Ataini Yusallihima Orang Nuk Paringi Ghusus Allah Neng Donya Iki Dateng Kau Lani Sing Lu Yapi Ketimbang Wong Niku Diparingi Izin Ayyuk Zanah Niku Sekarang Taksir Sing Diridoni Ghusus Allah Ngelampai Atau Dalam Hadis Lain Redaksini Berbeda Ma Adinallahu Li Abdin Yusayin Afdola Min Rok Ataini Al Aksaro Min Rok Ataini Meh Mirip Intini Paringi Ghusus Allah Sing Paling Api Niku Kita Ditekdir Gelam Nyeduk Dateng Ghusus Allah Lek Bondo Pak Nyuan Sewu Bondo Niku Kita Pun Penangnya Gambaran Kemarin Kita Ma'am Sate Kali kemarin Kita ma'am Pecel Sakniki Sakniki Nak Bundi Belum Nengan Ini Ma'am Sate Kali Nengan Ini Ma'am Pecel Sakniki Ece Bundi Masih ada Bekas Enggak Bondo Niku Paling Pas Dilakon Tok Kue Krono Perasaan Pak Numpak Mobil Avan Sapu Kenapa Kok Nggak Disalip Konconi Numpak Innova Mungkin Hanya Perasaan Tapi Yang Akan Dibawa Selamanya Ibadah Dabwe Kita Kau Istighfar Maka Dabwe Kanya Nabi Abdul Abbas Perlu Kita Cermati Pertama Terakhir Kenali Ghusi Allah Kenali Ghusi Pena Pas Pena Eleng Ghusi Allah Pas Gak Pena Insya Allah Ghusi Allah Niku Akan Ileng Dengan Kita Nah Wadwe Gak Pas Pena Niku Oke Merasa Bisa Dara Quran Wala In Azak Nal Insana Minna Rahmatang Summa Nazak Naha Minhu Innahu Lay Usung Kafur Wala In Azak Nahu Na Ma Ba Dadur Am Saddu Lay Kul An Dhab Sayy Atu An Innahu La Farighung Fakhur Wala Azak Nal Insana Minnah Rahmatan Nek Uwang Tak Rahmat Ber Gak Penak Jadi Penak Terus Langsung Ini semua Berkat Berkat Kecerdasanku Kita Masih Terbiasa Seperti Itu Padahal Nyonsewu Lahan Sama Bibit Sama Rabu E Podoh Merih Rabu Ini Hasilnya Sama Tidak Pak Kok Kok Pak Kok Kok Berkat Meribu Kulah Malik Emut Panyain Imam Syafi'i Ini Ku Dauhakan Kuncina Bahagia dunia akhirat Ini Ku Enten Limong kunci nih kita bahagia dunia akhirat untuk limau, sing terakhir asikotu billah fi jami'il ahwal awedekutu pasrah dateng kusti Allah fi jami'il ahwal sing penting turinnya pun benar semua hasil diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun mugi-mugi awedekutu teksir dateng spiantun sing cedak kali kusti Allah nek penak ben syukur nek gak penak yoh sabar penak ngertin mak di jauh ini nganti Nabi ajaban dil mu'min inna amrahukullahu khair sangat menakjubkan wong sing benar-benar iman semua tentang wong iman aku api selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati imam shafi ini imam shafi ini ku ndawuh ini kunci awedin dunya akhirat api itu dunya akhirat ini ku gangsal ini pengen bahagia dunya akhirat apa-apa yang menakjubkan ini kok kan kubus mati kubus mati banter ya pak kunci nih dunya akhirat ini ku gangsal nek pengin api dunya akhirat ini ku gangsal pertama ghinan nafsi sugiyati pak makanya njendengan nek ini ngali youtube kadang monten kiyain dawone al-ghinaniku dua al-ghinabishay atau anishay ghinaniku penjen sugeniku dituruti utawa sugeniku membuat hati kita tidak butuh maka imam shafi ini dawuh sing pernama ghinan nafsi sugiyati nek nuruti pengen pinten sing cukupi pak sewulan rong juta cukup no pembenten pak ompe gak cukup nek dituruti longge sewulan berapapun gak cukup pun toh ompe mana di lo tonggol nih wah tambah gak cukup nek nih katus wawun ni kau cuntun pertama ghinan nafsi nomer kali kaful ada kaful ada ora tau ngelarani koncol ni tapi ini kibabot wawun ni ku senengane lek disenggol nesu tapi lek nyenggol ora sadar ngelarani nge lalu e menange ora gelem nga nga lah nomer tiga kasbul halal nyambut damel pak nomer sekawan libasut taqwa libasut taqwa taqwa dimanapun kita ni ku berada sing terakhir asikotu billah fijami il ahwal sing penting wis usaha wis teori lek ni ku umpun saget kabeh hasil di pasrah ni nanggusti Allah cuma kadangnya ngapun ten nek uang ni ku semangat biasa ni ora patek gelem nompu hasili nek sing gelem gampang purun nompu hasili ora patek semangat minggi nama beten minggi diangkan nangkan wang tu nek semangat biasa ni gampang nompu hasili tapi lewang gampang nompu hasili biasa ni ora patek semangat piang merahwa ya dewiniku ya semangat tapi apapun hasilnya di pasrah ni dateng kusti Allah dan niki bisa dicapai pokok awa edwiniku ikhlas menjadikan akhirat sebagai tujuan kita nyun sebu pak kita ngaji ngateng niki pak ngaji ngateng niki ini gak diikhlasi Masya Allah akeh ngerasuloni akeh ngerasuloni mantau orang tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala insya Allah ada yang kita bawa pulang menjadi lebih baik Allahumma dan selama orang itu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama pasti akan dijamin kehidupannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kurun jundengan kurun namun betul sing banter kerson namun betul sing kerson apa nih siapapun orang yang menjadikan akhirat sebagai hammuhu tujuan utama jeneng kan lelik lelik dungong ke HWD ini lelik dungong Allahumma la ta'ala dunya akbaru hamminah ngertin gih ngertin gih Allahumma la ta'ala dunya akbaru hamminah jangan jadikan dunyuan niku our first priority prioritas utama kita ini ku malekatnya bingung pak jangan jadikan prioritas utama apa jangan jadikan prioritas yang paling ngerti maksud lo tidak dijadikan yang utama jangan-jangan malah dijadikan satu-satunya jangan jadikan yang utama ini ku berarti ada yang lain kan ini malekatnya ini ku sehidat awak mu indungong ini ku la ta'ali dunya akbaru hamminah walakin ij'alil akhirat akbaru hammana obawalakin dunya satu-satunya hamuna maka maka manja'alal akhirata hammahu da'alallahu hinahu fi qalbihi da'alallahu hinahu fi qalbihi maka Allah akan menjadikan kesukiannya orang ini ku temanai di hatinya orang ini ku duit-duit piro tapi keinginannya okeh ya gak jenengi orasuh okeh lalu sama bantuan mbak okeh wa jama'a shamlahu alaih barang-barang yang menjadi kebutuhannya ini ku tiba-tiba harusnya Allah ditoto orang ini ku butuh duit omah butuh keluarga butuh penggawean butuh jaringan istilah sekarang ini ku nek kita lillah kita Allah karena tiba-tiba ditoto dewe makanya yang kiai kiai kok suke ranya ambut gae kok suke jari sinten kiai gak nyambut gae cuma gak roh maksud maksud kus wahi ini kong lemerat kira-kira bisnis apa yang beliau tidak punya toko punya pertanian punya sembarang punya kalau ngaji disik penak singkiri ngaji wau kan dawe imam syafi'i termasuk nomor tiga kan kasbul halal memang walaupun kiai harus kasbul halal ojo sampe ora kasbul halal tiba-tiba semua tentang aspek kehidupannya ditoto kalau kusya Allah kita gak akan pernah memahami suatu tanpa memahami kebalikannya tapi sebalik waman ja'ala dunya hammahu wang seing dadeknya dunya sebagai tujuannya maka maka Allah akan menjadikan fakire langsung di depan matanya di hadapannya di barang barang ditotor tuku mobil gak kepener ternyata gampang rusak angin gede tumpang wajak dan banyak sekali pokoknya kalau kusya Allah barang ini orang ketoto ketoto walamiyaktihidun yak ilamakud dirolahu sesuai dengan sengwes ditak dirni ngapun dan direwangi gak salah direwangi ninggal bujud tapi itu semua semua ini sebagai tujuannya moga moga waduh ini purun ngelampai ibadah tatak tatak gak dosakan dunya sebagai tujuan kita perkoronan ini tetak kalau gak tatak lho pak harus nombor mbak kadang dia gak tatak kita harus tatak yakin tatak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mungkin yang rawah ini saya itu di pun toto kalau ibadah di toto ekonominya di toto putrawayah di toto khidmah di toto kalau kalau perjalanan itu tidak berhubung kalau mulai jumatan jam lima ini dari barjumatan dari bahayai bak joni rapat NO mantuk jam lima lebih kalau mantuk langsung berangkat berik pak tidak pikir malangi jalan ternyata bawa metu belitar bawa metu batu ya panggah metu gunung terus nge-map metu yang paling cepat ya tidak turun kok metu ini di dilemah lho bang lho beri pun geludakan terus ya bang saya mokong mokong seestu saya sakit matur banter seorang ini pun rostok kak ini tapi mugi-mugi niki barokah niki kita ngawas tafsir ngawas kenapa namanya hikam 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 ini pun jre tasawuf moga-moga 10% 15% awedun ini termasuk wong sing tasawuf wong sing wirai wong nek wirai berarti wong paling ibaca kun warianta kun ak bat nas wakun koni antakun ashkar nas nek uang liku wirai berarti paling ibadai menung soh nek wong kon berarti paling syukuri menung soh allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah noobana ya allah wali walitayna wahli baytina wali masyayikhina wamu alimina ashabina ahbabina wali man lahu haqqun alayna wali ahli jamaatina hadihil jamaah berahmatika ya arham al-rahimin isha'ana wa'iyyahum min ibadika salihin wal muttaqin wa muqim salah wa ta'ibina tawbatan nasuhah wa ahli ilmi wal quran wal khair wal miyassarati umurhum wal marzuq ina rizqan tayyiba bihaqi qaulika rabbana haplana min azwajina wadzurriyatina qurata inu ca'al muttaqina imama allahumma cammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqqna bit taqwa wal istiqamah wafikna lissabri wassyukri wal ikhlas wattawakkuli wal quna'ah wa'idna min mucibatin nadamah waktim lana bihusnil khatimah rabbana atina fid dunjah asana fil arati asana wa quna azab annar wa sallim mubarik wa karrim ala sayyidina muhammad abdika rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walaka alhamdu ya rabbil alamin al-fatiha